ini kantor tempat begawean ya iyalah masa tempat monong dedara kocet yang himut marah ketimus itu ada lain iin produser get explore yang demen ganti sama film korea iin iya mbak lagi bentar selesai nanti kamu koordinasikan ya sama iin itu lokasinya sudah fix jadi gak bisa dirubah-rubah gitu dong nah bayang gendut mirip baskom ini adalah Rita eksekutif produser ini lo saya mau informasikan kita ini sudah ada loh ya dengan dinas parwisata jadi tolong dipinak sholah-sholah jangan lupa lo sholah-sholah kalau yang satu ini mulai marketing kelas kakak mbak Ita namanya gesit lincah dai selolat elatnya get explore kali ini masalahnya nih kepek mbak kepek itu adalah berita pak apanya yang berita bukan buka ini ada ada buka buka kalau begini raya buka kalau begini raya buka kalau begini raya buka kalau begini raya buka bukan berita hei hake mama ah mama hake bisa tidak ada berita dimana mana berita ini harus berbobot menggigit dan mengunggah rasa penasihin eh maaf bang mungkin maksud abang itu adalah meng penasaran apa? ha? apa liat liat? mau gantiin saya bimbrot? ha? mau mengambil jabatan saya sebagai bimbrot? liat? cema cema kerja li kerja kerja iya kita kembali liat sampai mana saya? pernah sirin? yang girang sili itu bang boy penanggung jawab nyus pernah sirin? penasaran? eh? bapak penasaran? nah kalau yang diome itu maman wartawan politik naik cidomo dari perempatan sayang-sayang turun dirembigi liat papan nama pengumuman cincai cincai mengobati penyakit darah tinggi mau marah-marah mau muntah darah dan sebagainya kelapi ingat mulai beto hake maaf yang lainnya juga ya? iya dengar kan saya? kalau mencari berita ya nih pengalaman saya sebagai wartawan selama 36 tahun ya saya umur saya baru 33 tapi saya sudah jadi wartawan 36 tahun ya jadi cari berita yang menggigit berbobot dan juga menggogo ya 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 coba ya ah ya Bila balemu telah munes, maka hatimu akan ngantep ngantep. Nah, ini dia nih bos kami yang demen gati pinak puisi indah jelas, dan bisa bikin telinga jadi nyut-nyutan. Pagi pak bos ganteng. Dedare inges ini adalah presenternya Get Explored. Lala, selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Misalkan masuk. Pak, tau gak sih segitiga bermuda itu kan eksotik. Pas banget dan menjual pak kalau dijadikan lokasi Get Explored. Iya Lala, kalau bapak dimana-mana setuju. Di sumur, di ladang, kan bisa kita numpang mandi. Ih, kok mandi sih pak? Segitiga bermuda pak, segitiga bermuda. Nah, itu yang kurang pas. Kalau kita gita simetrisitasnya, gak dia tentu-tentu segitiga itu. Masa laut segitiga? Eh, Lala. Bada'am, dimana-mana laut itu bentuknya jajar genjang. Kok jadi ngomongin bentuk sih pak? Get Explored lho pak. Get Explored segitiga bermuda. Exactly brilliant! Pergilah mengeksplorasi jiwamu. Agar celanamu tidak sobek-sobek di tempat jaman yang begitu toak. Please, bapak. Kenapa Lala? Terpesona sama puisi bapak ya. Cukup, 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 cukup. Pemisi ya pak, makasih lho. Yuk, gana! Eh, gana! Ini rapi namanya, tapi tidak serapi mukanya. Assalamualaikum! Awos! Pak Bos! Mula si de panu tantian sak nomor sopo. Kedalaman isinya, maknanya, dan baik-baiknya seperti tehl yang berjejer rapi. Sesuai dengan nama saya pak Bos. Nah, tehl berkotak-kotak. Empat kali empat sama dengan enam belas. Sempat tidak sempat cintaku engkau balas. Oh, cinta! Kenapa kau tak melampaikan tanganmu? Kenapa kau menolak cintaku? Buat apiku! Tempulaku ini! Mantap! Ya, mantap lah Pak Bos. Masa anda mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, GateNews kembali hadir menjumpai anda. Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GateNews Ucapnya. Kenapa bang? Lamun Saniki, dia juaranya. Namanya Sylvia. Dedari cantik presenter GateNews. Neus! Neus, kamu sudah berapa tahun jadi presenter? Ya, inyus bang. Dalam neus itu mata, mata eye contact. Oke, oke. Stand body language. Oke, body language mata. Oke. Oke, kamera stand by. Tiga, dua, satu. Cue! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, GateNews kembali hadir menjumpai anda. Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GateNews Ucapnya. Kenapa bang? Kenapa bang? Janganin mata dan body language. Itu namanya biahan! Sana! Pergi contoh. Lima tahun jadi presenter gitu-gitu aja. Yes! Rikot! Oke! Kamera stand by! Kalau yang satu ini kameramen tengah 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 GTV, Ayis panggilannya. Tiga! Dua! Satu! Cue! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat siang Mirsa. Jumpa lagi kita di GateNews. Berita yang paling menggigit dan pastinya sensasional. Wait bang! Itu! Kainfotainment! Ini news! Inilah sebenarnya news yang menggigit dan paling sensasional! Oke rawr! Ya! Besok kayak gini! Oke! Pemirsa! Kita akan mewancarai salah seorang pedagang di kawasan pariwisata. Baik ibu, bagaimana pendapat anda tentang menguatnya harga dolar terhadap rupiah? Oh! Tidak tahu. Saya ada di teleperwisata. Tidak tahu. Bapak ada satu bulayak. Ikan. Kopi, notrisari, apa-apa. Pemirsa. 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 Jajah-jajah, senek-senek, arah doang. Pemirsa. Oh iya. Hampir kelupaan. Kalau yang ini sama kayak Ais. Hakim namanya. Itulah tadi pernyataan salah seorang pedagang di kawasan pariwisata. Mengenai menguatnya harga dolar kepada rupiah. Pada pemilu kali ini. Ingat. Naik judomu dari perempatan sayang-sayang menuju remdige. Lihat. Papan nama pengobatan cincang. Saya, Maman. Dari warung perwisata melaporkan. Terima kasih, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Itu uninya. Tetapi dia bekeh saja. Dia bilang. Berita itu harus menggigit. Harus mantap. Harus merakyat. Harus kerakyat-rakyat jelata. Itu uninya. Sabar Udom ben. Sabar. Sabar. Diri sini. Sabar doang. Sudah. Yah. Maknya ada weris ini. Kenapa bagaimana? Terkadang, kenal, ada anjing gaji di luar. Yuk! Bang! Di kembali! Oh! Di kembali! Oh! Bang Boy! Belum umurnya! Saya jawab dulu! Halo, Boy Panji! Halo, Bang Boy! Macam-macam kamu! Maaf, Bang Boy! Maaf! Ini tadi... Luqman! Luqmanul Hakim! Luqmanul Hakim, dia mau minta naik gaji. Tapi saya bilang, jangan naik gaji dulu karena keadaan keuangan kita sedang menipis. Begitu, Bang Boy. Macam-macam! Jangan, Bang Boy! Jangan, Bang Boy! Kemben, Bang. Aku ini, Bang Boy. Ya, simben! Produser kita ini. Waalaikumsalam! Nah, saya ketua Maman Kajianu, nih! Hakim, nih! Lagi liputan, ya? Ah! Bajang Am! Kalau, eh, friter ini friter apa? Oh, friter itu gorengan, Mas, sebetulnya. Goreng? Iya, gorengan. Oh, ganteng sekali, Bajang Amat. Oh, iya dong! Eh, mau kemana ini, Bajang Amat? Apakah halal food? Iya! Mana? Kameramen Sumadi sama ini? Wanda Nul Hakim? Itu, lagi dia... Di belakang itu, soalnya dia kembesohan. Dia tadi, ini... Padahal saya cuma incip-incip aja. Oh, iya, sudah. Beg! Begitu, Kak! Mantap Bajang Amat, ya? Mantap! Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi! Sebagai Direktur di sini, saya memang melihat ada perkembangan padanya. Akan tetapi, Narsumnya kok topiknya suka melenceng dari topik pembicaraannya. Coba, Mas Boy. Mungkin bisa dijelaskan pada kita semua. Begini, Pak Bos. Jadi, sesuai dengan tagline NEWS kita, yaitu berita menggigit dan berbobot, Pak Bos. Mananya yang menggigit kalau keliru seperti itu? Itu, Pak Bos. Justru kita sengaja mengkelirukannya agar bisa memancing perhatian pemirsa di rumah dan menggigit mata pemirsa di rumah. Menggigit mata mara awet-awet atas magret berarti. Orang lebih kalas. Tunggu pilihan kita! Baik, baik. Sekarang kita lanjutkan pada Gate Explorer. Segitiga bermuda, Pak. Fix! Maaf, Pak. Kerandangan sudah ACC. Halo, Mbak Iin. Hari ini masih main sama kerak. Lala, itu nama pantai. Ini masih dilema kayaknya, ya? Iya, Pak. Coba sama Rita. Jelaskan. Ini segitiga atau kerucut? Eh, I can't use me, Pak. I can't use me. Maaf, saya ingin turut kecil. Saya ingin turut kecil. Ya, ya, ya. Sebelumnya, semangat pagi dan salam sukses selalu. Sukses! Sukses! Jadi begini, Pak Bos. Kita itu sudah adil loh, Pak. Dengan dinas pariwisata. Dan, Pak Kadis itu sudah tekan kerjasama. Jadi ya, menurut saya, sebaiknya pemilihan lokasi itu ya, yang rapet-rapet saja lah gitu loh, Pak. Nah itu, Pak. Supaya, setting produksi kita itu, bisa kita terus mengenal loh, Pak. Dan, keuntungan perusahaan itu, bisa lebih luwek gitu. Jadi, menurut saya apa itu? Kerandangan atau segitiga gak beraturan itu, kayaknya kejauhan gitu loh, Pak. Bagaimana kalau itu loh? Tangan sejeput ya, Pak. Tangan sejeput! Tangan sejeput! Iiii... No, 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 no. Lala, Mbak Ita, kerandangan sudah kita sepakati sebagai lokasi gate explorer kali ini. Nggak bisa dong kalau mau dirubah-rubah seperti itu. Iin, kamu catatkan hasil rapat yang kemarin kalau kita semua sudah sepakat menggunakan kerandangan, kan? Iya, Mbak. Jadi, saya tuh sudah catat semuanya dengan rapi. Pak Bos, untuk lokasi gate explorer selanjutnya, kita tuh sudah survei ke lokasinya, yaitu kerandangan. Nah, kerandangan itu sangat-sangat pas untuk dijadikan lokasi gate explorer. Kenapa? Karena pada di musim panas ini banyak banget, Pak, yang akan kita temui di sana. Yang pertama, ada ikan kri. Yang kedua, ada tempenyo. Dan yang tiga, ada bulu babi, Pak. Jadi, pas banget, Pak. What? Blue babi? And to the old. No. Nggak mau, nggak mau. Ih. Survei? Nah, ini nih, Pak. Survei ini akan membuat anggaran kita tuh jadi membengkak. Bisa-bisa perusahaan. Rugi loh, Pak. Rugi tuh, bang. Anggaran, anggaran. Kalau mau program bagus ya memang harus pakai anggaran, Pak. Berita apa yang kamu nggak pakai anggaran? Hah? Hah? Belum tahu dia. Belum... Belum tahu dia. Bagaimana ya, Mbak Rita? Kok saya nggak paham? Maksudnya, berita itu murahan? Hah? Pak Bos, berita itu sudah independen deh. Sudah maju terdepan dan kemaju ke depan. Ini pokoknya nggak bisa. Berita itu memang sudah nomor satu di perusahaan. Tapi ini, sebaiknya program jalan-jalannya tidak mutu, yang tidak berkelas ini, yang kita hapuskan. Hapuskan, Pak. Nggak, nggak perlu diadam. Di hapuskan. Hei! Jaga perkataan Anda, Mas Boy. Program nggak jelas, wartawan-wartawan Anda yang nggak jelas. Oh. Kok nama saya di bawah-bawah? Oh. Dia belum tahu. Eh, mau tahu. Dia belum tahu. Mau tahu. Eh, coba naik dari perempatan suetik menuju sayang-sayang. Lihat, ada papan pengumuman pengobatan cincai. Pengobatan cincai mengobati segala jenis penyakit. Termasuk penyakit lemak berlebihan, darah tinggi berlebihan, dan omongan terlalu berlebihan. Brr. Dan yang terpenting adalah mengobati host yang tidak jelas, seperti host game explorer. Hei! Mulut nggak sopan. Apanya yang nggak jelas? Lihat nih, Lala udah terang-benderang dan terpancar gini. Apanya yang nggak jelas? Hah? Dasar rambut lepek. Wuh! Jelek! Tenang! 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 Ini. Ini yang saya suka ini. Semangat seperti ini yang saya suka. Happy! Oleh karena itu, kalian semua happy. Nah! Izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi untuk kalian semua yang ada di sini. Buah nyiur! Buah nyiur di lulunya! Eh! Buah nyiur! Eh! Buah nyiur di lulunya! Eh! 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 Buah nyiur! Buah nyiur di lulunya! Oh! Buah nyiur! Buah nyiur! Buah nyiur! Papos! Buah nyiur terpinak jari santan! Di mana lagi melek itu selalu dipita-pita. Membuat masakan menjadi enak dan rapi. Sesuai dengan nama saya. Buah nyiur! Santan! Oh! Santan! Bergalon-galon! Ingin dipesan! Eh! Buah nyiur di pesan galon! Oh! Siap apos! Apa? Halo guys! Jadi kali ini kita udah nyampe di Pantai Kerandangan! Kat! 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 Lalah sambung kerandangan! Oke! Kan tadi juga lalu udah gitu Mbak! Gimana sih? Ayo stack lagi! Oke! Stand by! Tiga! Dua! Satu! Cue! Halo guys! Jadi kali ini kita udah di Pantai Kerandangan! Pantainya amaze banget! Lihat dah tuh pasirnya lucu-lucu! Imut-imut! Tuh! Lihat tuh! Airnya tuh guys! Asin guys! Oke! Ikutin ala terus ya! Let's explore! Oke! Cut! Berembe mbak! Bagus! Awan! Cepet! Cepet! Maaf! 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 Masalah! 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 Maaf! Maaf! Masalah! Loalkan dibawain lagi ya Pak produserku! Maaf! Makasih lo! Mbak Yen Iya, kenapa? Ini kembih-kembih, si dekat dua aku Anu nih, guest explorer ini kan aku dengar news Terus kenapa? Mau marah? Mas Boy mau marah? Bilang sama Mbak Rita nanti Ayo lah Ika Mbak Hina Tidak sadis Mbak Rina ini Tidak sadis Nanti yang politik adu dombaran nih Ini namanya politik eksekutif Ini Annyang Wah Sincha Boss Wah Hilang? Oh Iya Mbak, kita balik kantor sekarang Woy Kita balik ke kantor sekarang Sekarang? Iya sekarang Cepet Ayo Kenapa? Boss hilang Hah? Boss hilang? Ini semua karena Pak Adam tertekan Sehingga beliau menghilang Kalo saja program-program di kantor kita itu lebih berbobol Ya seperti berita-berita saya lah Pasti semua kejadian ini tidak akan terjadi Maksudnya bagaimana ya mas? Program-program saya menjadi penyebab hilangnya Pak Bos Kok nggak masuk akal ya? Terlalu di ucapkan oleh seorang Pembran seperti anda Tidak paham Tidak paham Tidak paham Mbak Riti Begini Saya jelaskan Mbak Ekosistem pemikiran Pak Bos itu terganggu Tertekan Dan menyebabkan pengaruh-pengaruh antagonis dan protagonis berlawan Sehingga berkecambuk dan menyebabkan beliau menggebu-gebu lalu menghilang-hilang dari predat Mas Boy, Mas Boy Ngomong apa sih sampean ini? Nggak mutu sekali Loh Mbak Rita Ini mutu Sangat bermutu yang saya sampaikan ini Eh Mbak Rita Mas Boy Yang tidak bermutu itu Adalah perekonomian kantor kita Yang sudah mengalami banyak kemajuan dalam segi orderan Baik itu iklan, advertorial, ataupun tokso berbayang Tapi malah minim eksekusi Hah bagaimana sih Sikus income kita itu sudah demikian meroket Tinggal bagaimana kita itu menjemput bola yang datang Kalau sudah begitu Kepeng itu akan mengelir sampai di hilir Kalau sudah seperti itu Kesuksesan perusahaan sudah di depan mata Nah Bapak Ibu petinggi Setuju kan dengan pendapat saya ini Setuju Tidak Tidak Atau Tidak Saya nggakkan tunjuk Coba Tidak Nanti Tidak Tidak tadi dia kita lakukan diri tuan pak boss tuh tuan tuan pak boss tuan pak boss tuan coba kita lihat pak boss tuh palek saya culik dengan dia saya culik ha? culik? tibaaaaaaaaaaaaaa sudah di keluar saudara kami harapkan agar segera keluar tidak akan ada yang terluka apabila saudaramu bekerja sama dengan kami segera lepas kandisantra bisa lihat kan? Ini berkat link saya Jadi pertemanan saya dengan semua elemen itu Mendapatkan respon yang baik Sehingga bantuan seperti ini cepat datang Lihat kan Barit? Elemen-elemen avatar kali elemen Mas Boy Oke Mak Sudahkan Mas Pertanya Pak Bos Sebelum ditembakin penculik Saya akan bikin surat wasiatnya atas nama Lala ya Pak Bos Bermisi Pak Bermisi Liputan Liputan Ayo disini Sini Wah Yuk Kembeam kado panci Bang Eh Kamu mau? Nanti kalau kepala saya bolong-bolong Hah Anak langit? Baru-baru di kamera Ah sudah Tidak apa-apa Kita mulai saja Ya Oke Stand by 3 2 1 Cui Pemirsa Kita sekarang berada di lokasi penyanderaan Pak Bos Ingat Naik Cidomo dari perempatan sayang-sayang Dan Turun di Serem Bige Lihat papan pengobatan Cincai Cincai mengobati segala penyakit Gepau 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 Mereka Gepau 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 Hah? Pak? Pak Ban? Bapak? 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 Bapak nggak kenapa-napa? Terus? Pencurignya mana, Pak? Iya, Pak. Pencurignya mana? Pencurignya apa? Orang bapak lagi mencari inspirasi dalam. Rumah ini, Bapak mau jadikan ruang studio kita yang baru. Tempat ini... Nah, ini... Nanti saya akan bangun menjadi... Studio barunya, Get... Get... ... Aaaaah... Wuuuh... Cinta ini, Pak. Coba lihat, lihat, lihat. Nih, karyawannya semuanya. Semuanya piknik, Pak. Piknik gara-gara, Pak, Pak. Tenang! Tenang! Panik! 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 Mau saya jadikan karyawan cinta ini. Oh, iya, iya. Tenang! Tenang! Jadi begini... Berhubung semuanya sudah berkumpul di sini... Nah... Jadi kan... Kebetulan TV kita... Sebentar lagi mau berulang tahun. Iya, betul, Pak. Nah, berita sudah siap. Berita sudah siap. Berita sudah siap. Jadi siapa yang mau terima hadiah dari Bapak? Siapa? 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 Tenang, tenang. Semuanya akan dapat. Ya? Kalian semua akan, Bapak, berikan hadiah special. Nah itu, Pak. Ya itu, Pak. Ya itu, Pak. Ya itu, Pak. Hadiah terindah. Ya itu, Pak. Ya itu, Pak. Ya itu, Pak. Siapa? 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 Ketika mentari pagi muncul... Aduh, Pak. Bapak, ini... Terima tiba... Tiba... Eh... Eh... Puisi Bapak belum selesai. Eh... Eh, mau kemana? Eh, kalian mau semua kemana? Eh... Puisi aja belum selesai. Pak Bos. Mari kita berduet. Mari? Ayo. Oke. Satu... Dua... Tiga... Ketika mentari pagi... Pagi... ...muntung... Tiga... Terang dan... Keselelah pengingat kita. Bagaimana pendapat Anda mengenai harga daging sapi sekarang yang semakin tinggi! Ya, Pak. Cotoh wartara. Jadi, Tentang pake cunggu. Tentang pake cunggu atas pake cunggu. Jadi, gimana, Pak. Itu ngerisa selamnya. guys balik lagi vlog saya guys kan tadi gue tegel lima pagah-pagah miling rawas pagah-pagah